hai oke bosku bulu-bulu KB Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di CCTV Bengkel NCB kali ini kita mau memberi tips atau cara memotong besi ataupun pipa atau apapun lah itu terutama besi gimana caranya supaya aman jadi banyak kejadian teman-teman saya itu atau teman kerja saya itu sering mengalami kecelakaan kerja ketika memotong besi terutama besi pipa dahulu ataupun yang lain-lain jadi pertama-tama kita harus memahami dulu putaran gerente itu kemana nah putaran gerente itu pasti kesini searah dengan gelawanan dengan arah jarum jam jadi sisa-sisa kerentanya itu lari kesini set nah kalau gini kalau gini jadi gini jadi secara 6 jam ini tapi sisanya kesana ya jadi ada yang sisa kesini balik sini dan sisa kesana kasih contoh ya itu 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 tadi jadi ada yang sisa gerenta atau besinya kesini ada yang kesana kemudian kadang-kadang temen saya yang pernah kecelahan ada tiga itu rata-rata motonya seperti ini ini bahayanya kalau seperti ini ketika ada pakan gerendahnya tercepit ini larinya plastik sini jadi larinya sini beda lagi kalau kita sini betul sisa-sisa ininya ke sini-sini tapi ketika ada besinya menjepit gerinda potong untuk potongnya ini misal jepit ini larinya kesana set misalnya terjepit ini pernah kejadian temen saya itu kakinya kaki sama paha di motonya gini ini iya memang lebih aman maksudnya enggak bukan lebih aman jadi tidak kena percikan api percikan bekas gerinda itu sana ya aman Hai tapi bahannya yaitu ketika pakannya terjepit ini langsung seperti ini ke sini ke yang memotong kalau enggak siap ya sudah wassalam lah itu kecuali kalau anda memotong misalnya pakai potong keramik memotong buat keramik buat cor itu enggak apa-apa karena tidak mungkin bakal terjepit seperti memotong besi karena kita kalau memotong besi gini dulu di contoh dari contoh kita juga sama-sama belajar dulu kita memotong seperti ini untuk berinter tengahnya ini kalau sudah separuh seperti ini motonya set gitu itu pasti kejepit pasti kejepit kalau panjang ini pasti terjepit gerindahnya itu pasti terjepit apalagi kalau enggak dipegang saya ini kalau dipegang tangan satu ini berbahaya karena ini mesin telur nggak lebih baik kalau menurut saya kalau menurut saya lo ya motonya seperti ini nah tetap ini 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 motonya kesana jadi tanya kesini jadi misalnya Anda bisa menahan kesini atau kalau enggak gini nah ini motonya dari sini jadi enggak bakalan mungkin kejepit bakannya motonya eh kasih contoh lah ini airnya kita panjangnya kasih contoh seperti ini motonya itu aman lho aman seperti itu kita kalau seperti ini motonya ini sangat berbahaya jangan pernah memotong seperti ini kalau bentuk besi sering kejadian dan tidak satu kali dua kali telur di kalau memotong ya memotong bukan gerindah kasar seperti ini kalau gerindah kasar harusnya ya ke sana harusnya seperti ini nih tapi hanya ke sana bukan kesini jadi kalau potong jadi usahakan motongnya gini loh posisi tangan ini kalau bisa dua tangan karena untuk selamatkan dan eh eh mengurangi kecelakaan kerja persentase ya tuh sekali lagi ya saya juga saya harap informasi ini bermanfaat bagi bolok-bolok HP terutama yang ya sama ini yang masih baru belajar karena biasanya sembrono kalau megang kerindah karena ini sangat berbahaya lho berbahaya ini di sekian video dari saya eh terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh